Halo guys, Assalamualaikum Setelah beberapa hari libur kerja Kali ini aku ke pabrik pemirsa Bukan untuk kerja tetapi titip motor aja Soalnya aku mau jemput saudara Diantar bapak mertuaku yang laki-laki pemirsa Setelah masuk mobil kudapati kembang koyang diem aja Nggak ngebor kayak biasanya Akhirnya kami sampai juga Di pinggir gerbang tol si mau matang lokasinya ada di SP5 Dan kulihat anakku sedang asik melihat-lihat sendal bawah THR dari adik iparku pemirsa Kemudian selang waktu beberapa saat Saudaraku tiba Dan ini saudaraku yang dari lambung tengah ya Yang waktu natal dulu aku pernah kesana Gantian beliau mau lebaran disini juga Dengan cepat barang-barangnya pun langsung kumasukkan ke dalam mobil semua Yang dibantu oleh bapak mertuaku juga Karena berat-berat barang yang dibawa Aku nggak tau isinya apa Yang pasti bukan uang 271T yang sedang viral itu ya pemirsa Nah ini orangnya Tapi bukan pelakunya loh ya Karena insya Allah saudaraku baik-baik semua Kecuali aku itu pun kalau kepepet ya Selanjutnya singkat cerita Aku sampai di posapam tempat montor ku titipkan Setelah itu langsung ku ambil kendaraan Menyusuri jalan sambil panas-panasan Dan buat kalian jangan kaget kalau ketemu aku kulitnya meling ke hitaman Biar beda sendiri teman-teman Sama artis tenar atas papan Karena aku orangnya suka pelusuan Lanjut singkat cerita sak gradakan Sampai juga di rumah orangtuaku teman-teman Setelah diturunkan semua barang bawaan Ku singkat lagi videonya dan ini agak sore ya Aku akan mengantarkan jagat pitrah teman-teman Dan sengaja momen ini ku abadikan Nggak ada maksud lain aku hanya ingin menunjukkan Suasana di kampung menjelang lebaran Khususnya di kampungku ya teman-teman Bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan Yang mungkin nggak sama atau ada sedikit perbedaan Dengan di tempat tinggal kalian Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman Dan Alhamdulillah proses pembacaan doa pun telah terselesaikan Kemudian beras dijadikan satu dan dikumpulkan Baru malamnya nanti dibagi-bagikan Aku pun langsung lanjut pulang teman-teman Karena masih banyak banget kegiatan dan kesibukan Dan malah beberapa hari ini aku jarang pulang teman-teman Nginep di rumah mertua karena ada keperluan Padahal di rumah belum ada persiapan Dan ketahuilah pemirsa Sore ini aku mau berangkat lagi ke rumah mertua Dengan orangtuaku dan saudara Untuk buka puasa penutupan bersama keluarga Dan kali ini aku bencengkan dengan saudara Soalnya anak dan istriku masih di sana Sebenarnya aku juga Tapi tadi sengaja pulang untuk jemput saudara Sekalian antar jaket pitra aja Namun saat di jalan aku bertemu dengan bocil yang mirip anakku pemirsa Ternyata iya aku hampir lupa Gak sadar kalau udah sampai di rumah mertua Langsung aja aku temui bapakku dan bapaknya Berarti bapak doa semoga sihat selalu semuanya Aku pun masuk tanpa menunggu abah-abah Kutelusuri setiap sudut yang ada Dan ini ada istriku yang kedua Nah kalau yang sedang berjalan itu ada iparku yang ketiga Paling susah sendiri kalau suruh masuk kamera Nama-nama mereka juga semuanya berakhiran huruf A Yaitu Rahma, Lia, dan Mita Tiga bersaudara Tapi bukan tiga pendayung korek api loh ya Selanjutnya setelah takjil dikeluarkan semua Para bapak dua, ibu dua udah kumpul juga Dan alhamdulillah pemirsa tahun ini bisa kumpul bersama Dengan orang-orang terkasih dan tercinta Semoga tahun-tahun selanjutnya pun juga Karena aku gak bakalan siap kehilangan mereka salah satunya Karena keluarga adalah harta yang paling berharga Dan tidak ada duanya jika dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia Anjir aku nangis pemirsa Oke lanjut waktu buka puasa pun telah tiba Setelah selesai berdoa Kami semua langsung menyantap hidangan yang tersedia Dan seperti biasa pemirsa Aku jarang nongkol karena ada di balik kamera Dan ini dia adikku yang paling anti kamera The people di pojokan sambil menutup wajahnya Kalau gak ada momen seperti ini pemirsa Dia gak bakal mau duduk bersama kalau ada kamera Soalnya pemalu orangnya Makanya kalau aku bikin konten buka puasa di rumah mertua Di hari-hari sebelumnya dia gak pernah ada Ya karena ngumpet itu tadi pemirsa Dan buka puasa kali ini adalah momen yang sangat luar biasa Keluarga besar bisa kumpul semua Dan setelah minum yang seger-seger Kini selanjutnya Makan rujak tahu dari mana Makanan simpel tapi enak rasanya Sampai-sampai membuat ibu mertuaku tertawa Karena bahagia melihat anak dan saudara Bisa mudik dan kumpul semua Lanjut kloter ketiga Kali ini waktunya makan nasi pemirsa Tapi aku gak akan berlama-lama Karena mulutku udah merot-merot kebanyakan ngocehnya Sebelum ku akhiri videonya Ku ucapkan minal izin Walaupun izin Mohon maaf layar dan batin kepada kalian semua Kalau-kalau ada salah kata Yang ku ucap tanpa sadar dan menyinggung kalian semua Ku rasa videonya cukup sampai disini aja Selamat lebaran Terima kasih dan dadah Selamat menikmati